Alarmnya belum terlalu, belum, warnanya belum terlalu, di Harfam itu ternyata ada Musangking, ada Oci, ada Bawor, dan ini ada Pelangi, Pak Ariko, Pak, ini usia berapa, Pak, Pelanginya, Pak, warnanya, yang khas Pelangi, ya, Gurinya juga yang saya kenali, sama, tangkainya juga begitu, interiornya, karakter, terliputnya, warnanya, yang kita kenal, apakah aroma dan rasanya juga seperti yang kita kenal, Pelangi, Harfam, Ya, sama persis seperti Pelangi-Pelangi yang kita temukan di Sulawesi, di Sumatera, di Pulau Jawa, dan kali ini di Pulau Jawa lagi sama juga. Pelangi, ketebalannya sudah sempurna, ketebalannya oke banget, saya nemu, tapi ini pelangi tertebal yang gue pernah temui. Biasanya dia, dari bisinya kelihatan, jadinya sangat tebal, masalahnya pelangi itu sangat sensitif dengan cuaca hujan. Ini sama yang pelangi yang saya makan terakhir di Medan, rasanya sudah enak, Sudah manis, lembut, daging lembut, tapi masih rasa durian lokal. Saya belum nemu spesifik sebenarnya, top perform durian pelangi itu kayak apa. Mungkin ini, tapi kalau paling enak, ini termasuk pelangi yang terenak saya makan. Dagingnya sudah sangat edible, portionnya besar, hampir tidak bertepung, warnanya memang belum naik. Ini enak, pelangi terenak yang pernah saya makan. Manis, legit. Lihat, tigernya mirip durian-durian Jawa, manis dan legit. Pada umumnya, rasanya seperti durian-durian di Jawa Tengah, di Wonosobo, Banjarnegara. Nanyak, manis, legit. Masih ada kesempatan sebenarnya. Di travel, guys. Petit apanya? Raja Udang. Raja Udang. Nah, sebelum beli bibitnya, orangnya bilang Raja Udang. Masak, kurang tahu. Ini, topong enggak, gitu. Karena ini juga baru jatuh pertama. Raja Udang. Lumayan? Bagus. Saya belum tahu. Dib, Raja Udang sama Dib. Raja Udang, Raja Udang enggak itu. Baru sepanjang. Warna-nya cakep. Terus jatuh hari ini. Keras, Pak. Terus jatuh hari ini. Hmm, lumayan. Coba aja. Bentar, ini yang ini. Bila ini apa dikit, Pak Riko? Raja Udang bilangnya penjualnya. Iya, kan? Iya. Saya kan suka Raja Udang, men. Koleksi gitu loh. Gak tahu dari mana. Kabernya Kalimantan. Kalimantan Barat. Nah, ini kurang terpambil. Berapa yang kita hangat? Dicip aja. Aduh, saya udah enggak tahan kalau ini. Raja Udang. Saya pernah dengar. Ini katanya dari Kalbar waktu itu. Tapi jenis lokal. Gigi, lokal. Ini agak... Kayak untuk koleksi. Agak keras. Manis. Manisnya kuat. Karbonasin kepahitnya ada. Aromanya enak, berbungaan. Karena ini... Teksturnya agak problem. Gitu, karena ini kan baru awal. Awal, awal dulu. Ini Raja Udang. Ini dari Kalimantan Barat. Coba ya. Ini teksturnya sih belum. Ini baru mulai panen ya. Teksturnya belum. Warnanya kayaknya lebih menarik. Ini kalau performa, enak. Ini kalau performa, enak. Kalau performa, enak. Dari Pelangi, legitan ini. Eh, gimana? Dari Pelangi masih legitan ini. Oh, untuk rasa. Oh, gitu. Loh, lho, lho. Walaupun ini belum performa ya. Jadi, masih tetap punya harapan untuk di... Masih tetap punya harapan ini, Pak. Karena warnanya sudah menarik. Ini kan masih pias ya. Iya. Kayaknya enggak... Ini dari ininya juga masuk. Belum performa. Kayaknya ini bisa lebih baik lagi. Ini lokal harapan ya. Legitnya enak, manis. Warnanya menarik, Pak. Kalau matahari, ini kan teksturnya juga sudah bagus, Pak. Terus, dengan kondisi pohon awal, sudah seperform ini, dibanding saya merawat matahari yang sudah 2-3 tahun berbuah, tapi masih sulit juga. Iya. Dan matahari itu dibutuhkan, Bang, betul-betul matahari yang suatu yang panas. Kalau hujan-hujan begini sudah gagal. Dan usia yang... Dan temuin matahari perform itu di usia 30 tahun. Tahun kemarin saya bagus. Itu bagus? Tahun kemarin. Karena tahun... Maksudnya tahun 21. Cobain, Pak. Ini light, ini light. Iya.